kalau bahasa turki itu bahasanya iyi no ramazan ramazan bayramemes bayramez ramazan bayramez bentar ya ramazan bayramez kutlo olsun mubarek olsun halo halo kembali lagi dengan saya Ria di channel Arttrip Demir, apa kabar semuanya semoga semua dalam keadaan baik-baik saja anyway, jadi karena udah mau lebaran, pasti pada penasaran pada mengharapkan liputan dari saya tentang lebaran di Turki tapi sorry to say gak ada liputan adanya dari saya aja, mungkin saya bisa cerita sedikit tentang bagaimana pengalaman saya lebaran di sini lebaran di Turki itu kayak satu hari sebelum lebaran di Indonesia jadi di Indonesia kan baru besok Rabu itu tanggal 5 5 Juni 2019 ini sekarang kita ini tanggal 4 Juni 2019 kita udah lebaran gitu udah udah gak puasa lagi jadinya jadi beda satu hari dengan Indonesia sebetulnya ini adalah lebaran kedua saya di sini ya gak ada yang terlalu spesial buat lebaran mungkin ya kalau saya dan keluarga jadi paling pagi sholat it itu pun sholat it cuma laki-laki aja yang bisa pergi gitu loh sholat it sekitar jam 6 pagi habis itu selesai sholat it pulang ke rumah kan kita yang cewek itu menunggu gitu kan ibu saya sama ibu mertua saya saya menunggu di rumah kita siapin sarapan nothing so special actually gak ada ketupat gak ada rendang karena yaudah kafaltenya kafaltenya sarapan-sarapan Turki karena ya emang emang sukanya sarapan Turki kan kalau saya kasih rendang tershock jadi lebaran ini biasanya habis udah sarapan habis itu biasanya sih kita akan ketemu atau berkunjung atau dikunjungi biasanya kalau yang lebih kecil datang ke yang lebih tua kalau misalkan kita lebih kecil kita ke yang lebih tua gitu biasanya kayak gitu palingan nanti ketemu dengan keluarga dan bagaimananya dan itu saya gak akan liput karena saya repot ya kalau misalkan kayak gitu saya harus tanya atu-atu ini saya boleh upload atau enggak gitu-gitu kayak enggak lah saya menjaga privasi mereka dan sebetulnya ada beberapa yang kayak gak mau dishoot juga jadi saya hargain daripada nanti saya pusing harusnya dia tahu gimana jadi saya memilih untuk tidak meliput apa silaturahmi dengan keluarga saya karena menurut saya itu agak terlalu private buat kita gak tau sehenti kapan mungkin kalau misalkan kalau situasinya kecil dan bener-bener keluarga yang akrab saya mungkin bisa bisa kasih lihat saat gitu cuma kalau misalkan kayak kayak begini gitu kayak lebaran gini kayaknya agak terlalu pusing ya kalau minta satu-satu jadi makanya gak ada liputan apa-apa dari saya paling cuma video ini aja oh iya pagi itu kita pas dateng gitu pas-pas nyalamin gitu nyalaminnya apa nih tangannya dicium terus begini kalau pasti kalau kita salim ya gitu jadi abis salim abis salimnya gitu abis itu cipika cipik cipik jadi cipik cipika juga maksudnya ini tangan mertua gitu ya tangan apa yang tua yang kita mau salamin hormatin jadi dicium abis itu diginiin gitu biasanya biasanya salim gitu ya the salim ini sebetulnya gak cuma buat ramadhan aja gitu tapi kalau misalkan kalau ketemu sama orang yang lebih tua banget gitu ya misalkan kayak nenek atau gimana biasanya kita pasti selalu salim seperti itu gitu jadi gak cuma ramadhan doang cuma kalau ramadhan itu ya biasanya kayak orang tua yang biasanya kita gak gak salim gitu salim juga gitu biasanya kalau anak kecil gitu bisa dapet apa istilahnya dapet duit duit gitu duit kayak apa ya duit bayram istilahnya bayram parase jadi tadi saya juga dapet duit bayram parase jadi pasti dari yang tua kasih ke yang muda jadi gak pernah dari yang muda kasih yang tua gak tau ya kalau keluarga yang lain cuma kalau di keluarga kita pasti yang tua kasih yang muda gitu kalau saya kan sebetulnya di Indonesia saya kebudayaan saya adalah kalau udah nikah kalian bisa ngasih gitu ke orang tua atau ke anak kecil gitu cuma kalau disini ero orang tua gak mau gak mau terima duit bayramnya gitu jadi ya itu sesuatu yang buat saya agak shock gitu gak offended sih cuma ya beda aja gitu ya biasanya kalau gak dapet duit dapet baju baju baru tahun lalu saya dapet baju baru tahun ini saya ditanyain mau baju atau enggak saya bilang saya gak mau baju jadinya dikasih duit aja lumayan ya jadi beli baju sendiri kalau buat makanan lebaran gitu disini gak ada yang terlalu wow banget sih jadi tapi tapi tiap rumah biasanya bikin apa ya baklava gitu baklava atau misalkan dessert yang lainnya semacam gitu jadi mereka buat sendiri di rumah supaya lebih irit juga kali ya jadi buat dan nanti kalau misalkan ada tamu yang dateng biasanya disintar disuguhkan gitu ya kayak di Indonesia aja kan biasanya kalau misalkan lebaran pada silaturahmi pada datang ke rumah pada kita pergi ke tempat orang gitu kan biasanya biasanya yang muda ke tempat yang tua yang tua menunggu di rumah biasanya seperti itu jadi selalu kita ada kayak dessert disediakan dessert buat menyambut tamu-tamu itu gitu loh jadi udah pasti siap rumah juga udah pasti bersih-bersih oh iya semalam tuh saya nginep disini dan abis dinner itu kita apa ya istirahat bentar abis itu yaudah beberes rumah gitu loh beberes rumah karena kan kemungkinan akan ada tamu yang dateng ya ke rumah mertua jadi saya membantu untuk beres-beres disini abis itu yaudah siap menunggu tamu lalu biasanya kita juga siapin kayak coklat atau permen gitu ikram ya kalau gak salah jadi kayak kalau misalkan kayak ada anak kecil yang dateng kita bisa kasih permen gitu biasanya jadi permen buat buat bayram selamat menikmati selamat menikmati jadi kemarin kan sempet kayak bulan ramadhan tuh kayak kita programnya saya saya programnya itu adalah memasak gitu kan memasak memasak masakan turki gitu selama bulan ramadhan dan apa namanya disitu kita bikin tuh berseri gitu ada 4 seri kalau gak salah saya inget saya inget ya 4 seri video masak seri mertua turki masak itu paling banyak yang ditonton sampai dari yang sekarang saya buat jadi terima kasih banget udah pada nonton video kemarin video-video saya terutama si video mertua saya masak itu ternyata dapat respons yang cukup baik dan saya saya dan mertua sangat berterima kasih banget buat semuanya bukannya cuma buat istilahnya konten video saya tapi itu juga menjadi kayak pelajaran gitu ya buat saya jadi kayak dokumentasi resep mertua gitu jadi nanti next time atau gimana saya bisa tetep buka lagi saya cobain masak seperti itu lagi gitu loh ada yang udah pernah cobain belum masak kan ya kalau udah mungkin komen juga jadi nanti saya sampein juga ke mertua kemarin ada yang bilang ya udah coba nasinya dan berhasil dan beliau seneng banget pas denger itu terima kasih yang udah sharing juga terima kasih banget buat semua yang udah nonton dan komen-komen yang menyemangati tapi komentar-komen yang agak nyinyir sini-situ saya sangat sayangkan sih menurut saya ya mungkin nanti kita bahas lagi untuk itu tapi sekarang kita cuma mau happy-happy liputan lebaran aja disini ya kan semoga silaturahmi kita terus-terus menjadi baik ke depannya jadi kalian gimana merayain lebaran kali ini boleh juga kulis di komen mungkin kalau mau ngucapin selamat lebaran boleh juga nanti saya sampaikan juga ke mertua mungkin kalau ada yang mau salam ke mertua silahkan anytime salam nanti saya sampaikan salamnya buat kalian pasti beliau akan senang jadi selama ini kalau yang kalian udah tulis komen salam buat mertua itu saya sampaikan kok ke mertua jangan jangan takut jangan khawatir pasti saya sampaikan salamnya ke mertua saya juga mohon maaf kalau ada salah-salah mohon dimaafkan dan anyway selamat lebaran buat kalian yang merayakan dan juga kalau gak merayakan selamat liburan ya kan dapet THR juga di Turki gak ada THR BTW di Turki gak ada THR oke itu aja sih kayaknya yang bisa saya kasih tau terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berikutnya terus tonton Ramazan Ramazan selamat idul fitri buat kalian semuanya selamat berlebaran selamat berkumpul dengan keluarga-keluarga tersayang salam dari saya dan keluarga saya ya tadaa